Selamat siang untuk kelas 11 AKL, masih bertemu lagi dengan mata pelajaran Miss Ernest, yaitu praktikum akutansi lembaga instansi pemerintah. Untuk hari ini kita menyaksikan sebuah video, materi kita hanya sedikit saja, jadi mohon untuk luangkan waktunya untuk menonton materi ini. Yang selanjutnya kita akan pelajari tentang praktikum laporan keuangan kabupaten. Di sini ada soal, kabupaten berkembang pada tanggal 31 Desember 2017 menyusun raca saldo setelah disesuaikan. Sebagai berikut, ini adalah racanya, di mana di sini ada kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran. Di sini kalian bisa baca sendiri ya materinya, dan apa saja, bahkan di sini ada pendapatan pajak hotel LRA, pendapatan pajak restoran LRA. Kalau misalnya kalian bertanya, LRA apaan sih Miss? LRA itu adalah laporan realisasi anggaran. Di sini ada macam-macam LRA, dan di sini juga ada macam-macam LO dari pendapatan hingga beban-bebannya ya. Di sini ada pendapatan pajak hotel LRA, pendapatan pajak restoran LRA, sampai dengan belanja modalnya, sampai dengan beban-bebannya. Begitu juga dengan LRA, oke di sini keterangannya, kalian disuruh buat laporan realisasi anggaran dan jurnal penutup, laporan operasional dan jurnal penutup, meraca, laporan perubahan ekwita. Namun untuk hari ini kita mempelajari laporan realisasi anggaran dan jurnal penutup ya, dan laporan operasional dan jurnal penutup ya. Untuk laca dan laporan perubahan ekwita, nanti setelah PH1 saja ya, atau mungkin kalau bisa minggu yang akan datang ya. Nah jawabannya adalah, oke ini adalah LRA, untuk yang ini adalah laporan realisasi anggarannya, sedangkan kalau misalnya ini adalah jurnal penutup laksanaan anggaran. Jadi yang masuk ke dalam laporan realisasi anggaran, itu adalah yang ada kalau misalnya kalian, ya, jadi yang dimasukkan ke sini yang ada tulisan LRA-nya nih, kalau kalian perhatikan nih, kalau pendapatannya nung. LRA, 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 LRA. Ya, begitu juga dengan belanjanya, jadi mereka udah sepaket, jadi kayak ada pembatasan. Untuk LRA kayak di sini aja, ini, sampai sini, ini LRA. Nah kalau misalnya dari sini, ya, sampai ke atas sini, ya, itu adalah LO. Jadi kalian tidak perlu, itu dimasukkan ke dalam LRA. Jadi yang perlu kalian masukkan adalah, pendapatan pajak hotel LRA, sampai belanja model angkut, alat angkut darat bermotor, ya. Nah, di sini, kalian bisa lihat ya, pendapatan-pendapatan dikelompokkan, ya. Lalu, dijumlahkan jumlahnya, ini adalah pendapatan kita. Lalu, di sini kita buat kolom belanja, di mana kolom belanja itu dibagi menjadi dua, yaitu belanja operasi dengan belanja modal, ya. Jadi, yang belanja modal dikelompokkan ke belanja modal, ya. Tadi ada dua, ya, belanja modal, yaitu belanja modal pengadaan komputer dan belanja modal alat angkut darat bermotor, ya. Itu dikelompokkan, sedangkan kalau belanja yang selain itu, dari belanja gaji dan tunjangan sampai belanja pemeliharaan gedung, itu dimasukkan ke dalam kelompok belanja operasional, ya. Nah, setelah itu, ini adalah jumlah dari belanja operasional, dan ini adalah jumlah dari belanja modal. Nah, untuk yang belanja operasional sama modal itu ditambah, sehingga menjadi Rp4.382.280.000, ya. Nah, setelah itu, Rp3.326.400.000, dikurangi dengan Rp4.382.280.000, ya, nak. Nah, jadi hasilnya ini, kenapa ini di dalam kurung? Karena belanja lebih besar dibanding pendapatan. Pendapatan kita hanya Rp3.000.000.000 lebih, sedangkan kalau belanja kita itu ada Rp4.000.000.000, ya. Begitu juga yang dimasukkan ke dalam jurnal penutup pelaksanaan anggaran, ya. Dimasukkan LRA-nya, belanja-belanja juga dimasukkan, nah, ya kan. Terus dibuatkan jurnal. Ekuitas surplus defisit LRA, ya, itu diambil dari mana? Diambil dari yang ini, ya, jumlah yang ini, nih, yang dalam kurung itu, ya. Lalu itu, ini untuk menutup perubahan sal ke ekuitas. Jurnalnya itu perubahan sal pada ekuitas, ya. Tuh, jadi ini ditambah semuanya. Ini juga ditambah dan hasilnya harus debit, ya. Nah, setelah itu, kalian sudah membuat LRA, sekarang kalian membuat LO. Yang membuat LO sama sistemnya, ya. Jadi, yang pendapatan-pendapatan LO dikumpulin, ya, dapetnya berapa pendapatannya. Nah, untuk yang beban-bebannya juga dikumpulin, dikurangi dengan ini, baru itu hasilnya, lah, 599.40.000. Memang kalau LRA itu surplus defisit LRA itu harus minus, ya, dalam kurung. Tapi kalau misalnya surplus defisit LO itu harus positif, nggak boleh ada dalam kurungnya, ya. Ini dapat dari mana? Dapat dari soal, kalau kalian mulia. Nah, ini ada LO, kan? Ya, ada LO, ya. Oke, di sini ada penyisihan piutang pendapatan, ya. Kita akan lihat, ini ada dua, kita akan lihat, dia ini masuk dua-duanya atau salah satu saja, ya. Ya, ternyata setelah kita lihat, mereka masuk nggak? Masuk, tapi hanya satu saja, ya, nak. Kalau misalnya ada penyisihan piutang pendapatan seperti ini, ya. Ini kan ada dua, nih. Yang satu di sini, yang satu di sini, ya. Kamu ambil itu yang ada di sini, ya. Yang ada di sini, ya. Nah, yang ini tidak perlu kamu ambil, ya. Nah, selanjutnya. LO itu masih sama. Sama seperti LRA tadi, untuk jurnal penutup, ya, agak berbeda dengan LRA. Kalau yang tadi, LO sama LRA itu digabung. Jurnal penutup antara pajak dengan belanja. Kalau misalnya, dan juga ada jurnal-jurnalnya, ya. Kalau misalnya LO, itu ada perbedaannya. Dia dipisah. Jadi, ada pemisahannya antara pendapatan dengan beban, ya. Terus, surplus defisit, ya, itu dibikin di atas. Didapat dari mana? Didapat dari sini. Ya, didapat dari surplus defisit yang tadi ada di laporan LO, ya. Laporan operasional. Nah, di situ, itu adalah, itu udah sekaligus menutup pendapatan dan belanja, ya. Nah, sekarang kita menutup surplus LO ke ekuitas. Nah, seperti ini jurnalnya, yaitu surplus atau defisit LO pada ekuitas. Jumlanya adalah Rp509.40.000, ya. Didapat dari sini juga. Ditambah antara debit dengan kredit. Nah, setelah itu, hasilnya harus balance, ya. Kalau tidak balance, berarti kamu ada kesalahan menghitung, ya. Itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest tidak akan panjang lebarkan. Miss Ernest akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu... Tuh, coba dibuka bukunya, ya. Kita buka bukunya, itu di halaman... Kita buka bukunya, itu ada di halaman 64. Studi kasus 10, mohon dikerjakan, ya, nak. Studi kasus 10, mohon dikerjakan. Dikumpulkan besok pagi, hari Kamis, pukul 10, ya. Kalau misalnya lebih dari pukul 10, nilainya tidak akan misberikan, ya. Itu saja dari Miss Ernest. Miss Ernest berharap kalian bisa sehat selalu-selu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esat. Miss Ernest ucapkan terima kasih bagi siswa-siswi 11 AKL yang sampai sekarang masih memperhatikan setiap video-video yang Miss Ernest buat. Miss Ucapka sekali lagi terima kasih.